Terima kasih. PPPK Tahun 2023. Lima terdakwa lain juga dituntut masing-masing 1,5 tahun penjara, yakni Hamid Nasucian selaku Pejabat Kepala Badan, Kepigawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Herian Syah sebagai Kepala Saksi atau Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan-Pendidikan Dasar. Kemudian, Didi Marito selaku kasih Pendidik dan Tenaga, Kependidikan Taut dan Ismansyah, Batubara sebagai non-formal di Sdikbud, Kasubab Umum di Sdikbud, dan Surnia Tidawai selaku Bendahara Pengeluaran di Sdikbud. Jaksa penuntut, umum menilai perbuatan ke-6 terdakwa telah memenuhi unsur-unsur, melakukan tindak pidana penerimaan suap dari para peserta seleksi PPPK. Madinah sebagaimana dakwaan alternatif kedua? Dakwaan alternatif kedua yang dimaksud ialah Pasal 11U, 0, 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi U, 0, 20 Tahun-Tahun 2001. Tentang Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KOHP, menuntut, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu. Dengan pidana penjara, selama 1 tahun dan 6 bulan, atau 1,5 tahun, kata JPU Agustini di Ruang Sidang Cakra 8 Pengadilan Negeri PN Medan. JPU juga menuntut para terdakwa untuk membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sebelumnya, JPU mendakwa kerenang terdakwa yang kurungan lima uang sebesar 580 juta rupiah. Uang sebesar 580 juta rupiah itu diperoleh dari para peserta seleksi PPPK para terdakwa negatif uang dari masing-masing peserta PPPK sebesar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah.